Untuk membahas seperti apa persoalan perizinan dan juga investasi di tanah air Sudah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia, Muasik M. Nur, Ketua Tim Persiapan Online Single Submission Halo, selamat siang Pak Muasik Selamat siang Iya Pak, tadi sudah dibahas oleh teman saya memang perizinan di Indonesia ini ruwet Bisa kita ambil contoh Pak Presiden apa yang paling kompleks yang ada di tanah air ini? Memang benar yang disampaikan Pak Presiden tadi Selama ini memang sebelum online single submission Itu kelihatannya kalau dibahas mengenai sektor energi ketenarga listrikan Ya memang disitu, terutama kalau pembangkitnya misalnya berada pada lokasi-lokasi yang rada sulit lah Terkait kehutanan atau terkait kelautan segala macam Nah itu memang, tapi di kita sekarang sudah kita berusaha Kalau kita ada dengan OSS, inisiatif OSS di PP24 itu Ada tim reformasi yang memotong jenis-jenis izin-izin yang kita rasakan overregulated Seperti itu Tadi contohnya dari pembangkit listrik itu dari 259 izin sekarang Menjadi 50-an Tapi kalau misalnya dibuat jadi 5 saja izinnya, apakah itu juga sesuatu yang memungkinkan menurut Bapak? Sangat mungkin, sangat mungkin Sebenarnya kan permasalahan izin ini kan sebenarnya kenapa overregulated itu karena tumpang tindih antar instansi Nah ini kalau bisa kita harmonisasikan ya otomatis bisnya kan trust gitu Kita harus sadar Mbak, selama ini itu kita tidak punya standar yang pas mengenai perizinan Seperti kalau di luar negeri ada itu Jadi ini OSS ini, itu mengembalikan kehakikat izin Kalau di luar negeri, tadi sudah disampaikan di awal mengenai starting the business Untuk menyaksikan video lengkapnya silahkan klik link di deskripsi di bawah ini Saya Alin Miratmaja, CNBC Indonesia, Beyond Business Terima kasih telah menonton!